Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini penulis ini bahas soal faktor 12 dan P035 error yang terjadi karena apa ya arus yang diterima oleh sensor JKP itu lemah penyebabnya bisa macem-macem dari kabelnya yang jelek dari apa konektornya yang jelek beberapa konektor ada yang sampai ngalah satu lagi adalah masalah spool masalah gulungan magnet tog koseh generatornya alternatornya 10 itu mengacu ke gulungan kawati sing menghasilkan listrik Hai dia menghasilkan dan cetak ya barangkali ya starter dan generator apa jenengnya SMG Hai start motor generator bola posisi kesegatan SMG Hai yang jelas yang mengalami masalah Hai itu ya di situ ya Hai jadi Hai alasannya rusaknya katanya karena kotor Hai juga kena rembesan oli Hai dan kemudian jadi muncul rekomendasi perawatan jadi spool magnetnya itu dirawat dirawat dalam artian dipongkar dibersihkan Hai nah yang menurut penulis aneh ini adalah Hai itu terjadi itu sumbernya karena rembes Hai Nah kenapa bukan rembesnya yang di benahi gitu ya Hai iya penulis sendiri ya awalnya cukup kaget ya karena ternyata kasus magneto alternator sculler bermasalah itu karena oli rembes pertama awalnya lihat ada postingan Facebook oh karena ini ini awes Hai terus ah karena penasaran Hai resimpen dulu untuk lihat belakangan tapi penulis inget-inget Hai yang salah satu menyebabkan rusak itu karena rembes Hai terus tadi Hai sempat lihat videonya belex project Hai dan ternyata Hai sama juga Hai dia itu motornya mengalami kasus problem p035 p035 itu pro problemnya Hai yang hal yang sama ya kayak error 12 nya di aerox Hai diganti 10 kabel panjang gitu ya Hai ketika dipongkar kelihatan juga Hai silnya rembes Hai yang agak aneh itu rekomendasinya Hai tahu si rembes gitu Hai yang diomong adalah nah ini kasih ya buktinya kalau si rembes ini memang butuh dirawat Hai kenapa kok ngomongnya dirawat itu Hai kenapa enggak dicari penyebabnya rembes itu karena Hai atau barangkali eh emas beleknya ini Hai keseringan mengalami kasus rembes Hai kalau rembes di bagian situ ya bisa di sebelah kanannya di magnetonya di magnetnya di spulernya Hai atau di bagian kirinya kalau di kiri itu artinya di CVT-nya jadi rembes jadi rembes di bagian CVT Hai nah ya mengapa kok enggak diselidiki bagian rembesnya itu ya Hai kalau oli ya itu bisa ya menyebabkan rembes jadi Hai rembes itu bisa karena oli jadi rembes jadi rembes itu harusnya oli yang dicurigai Hai oli yang bikin rembes itu adalah terutama oli-oli zaman sekarang oli-oli yang tulisannya sintetik full sintetik gitu ya itu yang bikin cepat bikin rembes makin cepat lagi ketika olinya itu dipakai sampai hitam Sampai berkurang juga Hai karena kalau sampai hitam sampai berkurang itu artinya olinya sudah mengalami oksidasi parah Hai olinya sudah sangat merusak sil Hai jadi biasanya sih orang tahunya oli suspensi Hai oli suspensi itu kalau sampai hitam sampai abu-abu gitu Hai maka biasanya silnya akan rembes bocor gitu kelihatan Hai jadi oli yang sudah rusak itu bisa menyebabkan silnya rembes Hai penulis kemarin ganti olinya Suzuki next dua ya oli suspensi Hai olinya sudah rusak sudah rusak dengan ditandai Hai hambatan ewez gaono wes silang Hai rusak artinya olinya sudah terlalu encer ya Hai dan penulis minta ganti simpasi nya bingung lah kan ini sih ini masih oke mas gitu ya Hai jadi rupanya cuanya kalau ganti oli suspensi itu harus rembes dulu harus rusak dulu tapi ya ya wes penulis Hai tetap ya ngel ya maklum Hai karena penulis termasuk yang menganggap oli itu bisa rusak walau masih bening dan ternyata olinya memang masih bening ya Belum coklat belum mabu-abu Coklat aja belum loh Masih warna kuning gitu tapi sudah rusak Hai ya tentu silnya masih oke jadi akhirnya cuma ganti oli suspensi tok Hai Gak ganti sil Hai tapi ya ini jadi pelajaran juga Hai pelajaran bahwa Hai kerusakan sil itu sepertinya bakal mulai atau cepat terjadi kalau olinya dipakai sampai hitam Hai oli sendiri ada yang punya bakat cepat hitam ada yang enggak Hai nah kalau sudah seperti itu ya tinggal amati saja ketika ganti oli apakah olinya sudah hitam Hai ketiga ganti oli apakah olinya sudah berkurang Hai kalau olinya sudah hitam sudah berkurang Nah itu sesuatu yang harus sangat diwaspadai Hai apalagi Hai apalagi hitam encer Hai untuk cek warna oli sendiri sih harusnya pakai tes eh drop apa jeneng blotter test Hai oil drop Oli di tetes di teteskan ke kertas Hai enaknya sih kertas tisu Hai nah sebelum menilai Hai kertas tisu nya harus dibiarkan mengering Hai harus sampai betul-betul kering dan ini butuh beberapa jam Hai jadi olinya di diamkan beberapa jam Hai habis itu baru dinilai warnanya gimana Hai yang waktunya ganti itu adalah kalau sudah coklat Hai jadi kalau sudah coklat itu sudah harus ganti Oli-Oli yang cepat jadi hitam itu adalah Oli-Oli yang biasanya berlabel full sintetik tapi harganya kurang dari 200 ribu Hai jadi hati-hati ya Oli-Oli dengan label full sintetik Hai Oli yang tanpa kata-kata full tanpa kata-kata seratus persen tanpa kata-kata fully Hai itu malah lebih anu ya lebih aman ya daripada yang ada kata-kata fullnya Hai apalagi ketika sekarang ini dari pabrik kan sudah Hai eh bandel ya apa nakalan gitu ya Jadi walau bahan olinya bukan sintetik bukan dari grup 4 di sebut sintetik tetap Hai padahal bisa saja bahannya itu bahan daur ulang jadi sekarang ini di Indonesia banyak pabrik daur ulang abri pabriknya terkenal dari PT WGI pemegang merek evalu Hai sel juga itu kerjasama dengan kastrol jadi bisa aja olinya pakai bahan daur ulang juga terus Hai alp petro Hai merek olie any atau ajib Hai itu yang besar-besar ya produksi mereka itu juta ton eh juta term eh sorry Hai apa ya Hai pokoknya satu aneh ton Hai berapa ton setiap tahunnya Hai juta bareng artinya produksi sangat liar luar biasa tersebut hai 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 bakal kepake sama pabrik-pabrik oli Hai produksi sangat banyak tersebut Hai artinya ada konsumennya Hai nah sementara itu kita malah jarang denger Hai produksi olifresh di Indonesia katanya sumbernya cuma Pertamina atau cefron kalau nggak salah gaya hai 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 dari sisi harga juga begitu yang bahan daur ulang itu jauh lebih murah Hai diri dan bisa jadi juga Hai itu juga alasan mengapa enggak ada pabrik oli buat oli pakai minyak goreng Hai karena kemahalan kalau pakai minyak goreng Hai kalau ada sih kalau dari Amerika itu Sinova Hai eh Novi ya nama produknya Sinova Hai nama merek olinya ada Adnok ada Giggs yang pakai bahan minyak goreng hai 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 tapi ya kita realisi saja full sintetik di Indonesia itu kebanyakan bahannya enggak bagus Hai cepat hitam Hai Hai merek seperti eneos idemitsu BM1 eh sinekso bus Hai itu olinya cepat hitam Hai cepat hitam artinya ya cepat merusak sil Hai dan perhatikan juga bahwa Hai oli di Indonesia oli yang sudah diproduksi di Indonesia Hai langkah sekali yang ada logo API nya Hai padahal logo API itu adalah jaminan bahwa olinya itu aman terhadap sil Hai jadi oli yang enggak ada logo apinya enggak ada jaminan Hai kalau di luar negeri sih untuk oli yang ramah terhadap sil ada kategorinya sendiri yaitu oli Hai milis tapi entah mengapa ya dari ya ribuan importer mungkin Hai enggak ada ya yang mendatangkan oli Hai milis ke Indonesia Hai jadi walau setiap pabrikan mau yang mobil wan mau yang Hai ah amsoil Valvolin Shell Astrol Hai likui molly walau mereka punya produk high millis Hai enggak ada yang nyampe ke Indonesia jadinya ya Ayo kita enggak punya alternatif Hai rasanya opsi kalau pingin menyembuhkan silrembes itu cuma oli mesran mesran sae-40 mesran b-40 rekomendasinya Hai campur 10% filma juga Hai nah ini sebab berapa orang sudah puas ya karena jadi sembuh Hai motor atau mobilnya jadi tidak berasap Hai atau yang asalnya rembes jadi tidak rembes Hai jadi itu ya oli rekomendasinya ya Hai kalau ingin menyembuhkan rembes ya tentu ya lebih baik ya sekalian diganti ya abis itu ya jangan pakai oli-oli yang penulis sebutkan tadi Hai jangan pakai oli full sintetik lokal ya Hai yang luar pun sama saja sih Hai kalau mau coba pakai oli yang pau ester itu Hai ada esternya itu yang kunci utamanya ya ya weh situ saja terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh